Intro Semangat pagi Semangat pagi semuanya Semangat pagi lagi Masih bersama saya dan Pak Darmadi Darmawangsa Apa kabar Pak Darmadi? Biasa Yes Sahabat 10,000 Warriors Di sales mantra sebelumnya Di sales mantra kelima Kita sudah discuss mengenai customer gitu ya Customer is the main business Of all business Nah Hari ini saya dapat pointers yang sangat menarik sekali Judulnya try to work in your customer's shoes Not yours Mungkin Pak Darmadi boleh sharing Pak Ini sales mantra kelima yang menarik ya Sebagai seorang sales juga Kita mempunyai semangat untuk menjual gitu ya Namun kadang-kadang kita punya blind spot ya Kita melihat dengan kacamata kita Sales mantra kelima ini mengingatkan kita untuk berusaha berjalan Di ukuran sepatu customer kita Bukan ukuran sepatu customer Bukan ukuran sepatu kita gitu ya Ambil contoh yang paling gampang Ada seorang desainer muda mendesain majalah Dia mendesain majalah untuk orang tua Ya Karena dia tidak terlalu fokus terhadap audiensnya siapa yang akan baca Dia seringkali membuat majalah itu tulisannya dengan kecil Padahal audiensnya orang tua Orang tua bacanya jadinya gak bisa kebaca Jadi you buat produk yang bagus Tapi kalau customer tidak bisa merasakan produk itu bagus Akhirnya juga membahas ya Oleh sebab itu ketika kita melayani customer Ketika kita melayani customer Khususnya anda real estate agent ya Kita mesti tahu ini customer ini butuhnya apa Banyak sekali agent terlalu exciting ketika ketemu calon pembeli atau seperti apa ya Mereka hanya pengen denger dari calon pembeli ini Anda mau beli seperti apa, ukurannya seperti apa, harga budget seperti apa Harusnya gimana bro Ya saya rasa itu sangat wajar ya Harusnya dia lebih spesifik menanyakan hal-hal seperti Kenapa orang ini mau membeli Atau mungkin kalau seandainya seseorang ingin membeli di suatu wilayah Ambil contoh dia ingin beli apartemen Jakarta Barat Kemudian anda interview dia ternyata tinggal di Jakarta Utara Ini sesuatu aneh loh Karena kebiasaan orang kalau tinggal di satu lokasi Dia pengen tinggal di lokasi sana Jadi anda harus garuk lagi Kenapa dia mau pindah ke sini Macem-macem alasannya Mungkin dia down sizing Mungkin anak-anaknya udah besar Anak-anaknya udah pindah keluar dari rumah Dia pengen cari tempat yang lebih kecil Mungkin dulu dia punya rumah besar Dia punya pengalaman pembantu yang gonta ganti setengah mati ngatur rumah besar Sekarang ini rumah lebih kecil Nah dari semua informasi-informasi seperti itu Itu akan membantu anda mencari apa yang dibutuhkan Bukan apa yang kita butuhkan Nah ngomong-ngomong sebagai real estate agent Paling sering yang merasa kita butuhkan adalah komisi Hanya lebih buruk lagi Customer datang Mau nyari properti Kota kita kita udah mulai hitung komisi Kayaknya kalau deal ini segini Kalau deal ini segini Ini lebih kacau lagi Karena Jangan-jangan Apa yang sebenarnya tidak cocok untuk customer kita In the name of komisi Kita paksa dia beli apa yang tidak cocok untuk dia Ya Kita seperti seorang sales yang murahan Pak ini cocok untuk bapak Ini bagus pak Tapi dia nggak pernah tahu Kondisi saya Ini cocok pak Tiga kamar untuk bapak Padahal bapak ini hanya tinggal sama istrinya Dua kamar itu apa Nggak ada yang tahu Ini cocok lho pak Nah itu yang saya paling takut ya Ketika kita mendahulukan interest kita Dibandingkan interest customer kita Nah itu ujung-ujungnya akan menghasilkan kekecewaan dari customer Customer lagi nih Dan kalau ada competitor yang bisa lebih tulus Terus kalau dengan senang hati dia akan pindah Kita akan diingat sebagai sales yang gagal Oleh sebab itu Before you want to To know your customers You harus punya understanding Customer itu maunya apa Jadi seringkali nih pak Kalau di dunia real estate pak Sales itu susah closing Belum closing itu karena terlalu pasang kita punya size Buat orang lain gitu ya pak Ya saya rasa Saya rasa Harus kita tahu sebagai real estate agent Sembilan dari sepuluh Orang yang mau beli property dari kita Jujur kata Dia sebenarnya tidak tahu apa yang dia mau cari Dia tidak bisa gambarkan apa yang dia mau Sama aja kalau saya nanya Ketika anda muda Pacar ideal anda itu seperti apa Anda tidak bisa kasih tahu saya Oh itu tuh si ini Si ini Tapi anda bisa kasih tahu saya Pacar yang ideal bagi saya Satu Tingginya 170 cm Dua Rambutnya pendek Tiga Matanya gede Empat Sejumnya lebar Itu bisa Tapi orang yang mewakili itu Anda tidak bisa Karena tidak ada Contohnya sama Jadi ketika customer Pembeli calon pembeli datang kepada kita Mau beli property Dia gak bisa gambar property itu seperti apa Jadi kita yang harus tanya Pak Bapak mau cari di lokasi apa Apakah bapak ingin agar rumah bapak Dekat dengan hospital Atau dengan sekolah Apakah bapak ingin berapa kamar tidur Apakah bapak ingin ada taman Ada kolam renang Nah ketika anda secara detail mencari tahu apa Akhirnya seperti jigsaw Puzzle ya Anda akhirnya membentuk sebuah rumah Yang akhirnya ketika dia temukan Dia bilang Nah ini rumah yang saya mau Tapi dari awal dia gak pernah gambarin rumah ini di pikirannya Oleh sebab itu real estate agent yang profesional Dia sama tahu Untuk memasang jigsaw itu dengan baik Membuat puzzle itu menjadi utuh Sehingga customer mendapatkan apa yang diinginkan Itu yang kita mau Dan ketika customer mendapatkan apa yang diinginkan Ketika dia puas Komisi anda pasti aman Wow thank you luar biasa Madharmadi Teman-teman 10,000 Warriors Kalau anda punya saran kritik Pertanyaan Bisa langsung dikirimkan Via comment Di link berikut ini Anda tinggal klik Nanti anda langsung join ke fanpage kita Begitu ya Kita akhiri pak Diskusi hari ini Terima kasih dan All the best untuk anda semua